Intro Menugal atau ngasak dalam bahasa Sumbawa adalah salah satu tradisi metode menanam padi di lahan yang kering bisa di kebun, bisa juga di ladang Sumbawa sebagai salah satu daerah yang masih mempertahankan tradisi ngasak atau tugal dalam pengertian umumnya biasanya dilakukan sebagai media selaturahmi dan gotong-goyong antara sesama petani Kegiatan ini dimulai dengan mempersiapkan lahan lalu kemudian memilih bibit yang tepat jenis badi yang cocok untuk tanah kegalan kemudian pihak laki-laki akan mempersiapkan semacam asak atau seperti tombak yang kemudian dibuat sedemikian rupa terdiri dari berbagai bahan baik dari kayu atau dari bambu yang di ujungnya ditajamkan bisa disambung dengan logam tertentu dan kemudian di bagian ujung dikasih hiasan bisa saja bunyi-bunyian atau berosong atau penak penik lainnya hingga ketika alat tugalan itu atau alat ngasak itu digunakan dia akan berbunyi bergeringcing memberi nuansa dan semangat para petani untuk bekerja Kegiatan ini dilakukan secara gotong-goyong atau berame-rame dalam barisan tertentu dimana laki-laki akan menggunakan tombak atau asak dalam melubangi tanah dengan jarak tertentu biasanya 20 cm atau 25 cm dan kemudian ibu-ibu tani akan menaburkan bibit-bibit padi ke dalam lubang-lubang yang sudah dibuatkan begitu Kegiatan ini dilakukan sangat meriah dengan senda gurau bahkan dengan canda tawa untuk memberi semangat bahkan di dalam itu diberikan juga nuasanya kehiburan sebagai bagian dari kemesraan atau keakraban masyarakat tani dalam bekerja tradisi ini masih dipertahankan di Kabupaten Sumbawa atau di daerah Sumbawa sebagai salah satu kegiatan bertani dalam rangka memanfaatkan lahan kering baik itu di kebun maupun antirada kemudian tradisi ini hingga sekarang ini masih dipertahankan dan berikut bisa kita saksikan bagaimana petani Sumbawa dalam melaksanakan kegiatan ngaksat atau lugal mari kita saksikan bersama-sama babai Terima kasih 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 Terima kasih